Kembang jelita peruntuh tahta jelit 19 tamat bagian 2. Deng Hau Kuan di tengah-tengah pasukannya tersenyum, bagus, kemenangan ini akan mengobarkan semangat pasukan kami. Ia ikut bergeser maju bersama gerak maju pasukannya. Tek Un Hap yang sepasang ruyung bajanya sudah mengeperuk belasan kepala prajurit Man Chu, dan kini juga sedang berhadapan dengan seorang raksasa Man Chu yang bersenjata tombak Trisula, berseru dengan garang, maju terus. Pecahkan pasukan mereka. Tidak jauh dari Tek Un Hap pun Liuq yang bertubuh pendek gempa dan bersenjata gada. Kim Kong juga berteriak-teriak menyemangati prajurit-prajuritnya. Dia sendiri ada di garis paling depan mengamuk di antara prajurit-prajurit Man Chu. Di bagian lain, Ong Ling Po juga mendesak maju, lah tidak gembar-gembor seperti Tek Un Hap ataupun Liuq, ia tetap maju dengan penuh perhitungan. Dia pun menganggap mundurnya orang-orang Man Chu itu sesuatu yang wajar. Pertama, kalah dalam jumlah. Kedua, matahari saat itu sudah agak miring di sebelah barat dan pasukan Man Chu menghadap ke arah barat, sehingga tentunya metu mereka silau. Kejar mereka terus rapati mereka. Jangan sempat mereka menggunakan meriam-meriam dan bedil-bedil mereka. Pasukan Man Chu terus mundur. Tidak mundur banyak, tetapi sedikit demi sedikit. Mundur satu garis, lalu bertempur dengan gigih, lalu mundur satu garis lagi, bertempur gigih lagi. Seolah ingin memperlihatkan bahwa mereka sebetulnya tidak ingin terdesak namun terpaksa terdesak. Sama dengan pemimpin-pemimpin pelangi kuning lainnya, Liuqian Hai mula-mula juga menganggap gerak mundur musuh itu sudah semestinya. Dan dalam pertarungan pribadinya dengan Yirimo, ia tidak menjadi besar kepala merasa mampu mendesak Yirimo. Ia anggap Yirimo berulang kali mundur karena menyesuaikan diri dengan gerakan seluruh pasukan. Tetapi Liuqian Hai pada kesempatan-kesempatan tertentu sempat memperhatikan prajurit-prajurit Man Chu, dan Liuqian Hai menemukan sesuatu yang mengusik hatinya. Ia melihat prajurit-prajurit Man Chu itu dalam gerak surutnya tidak menjadi semakin buruk keadaannya. Barisan mereka tetap utuh, tidak tercerai berai, dan keadaan mereka tidak menunjukkan benar-benar memerlukan gerakan mundur itu. Kadang-kadang kalau pasukan Man Chu itu bertahan di suatu garis, mereka mampu menahan gelombang pelangi kuning dengan baik, bahkan nampaknya agak kelebihan tenaga untuk menyerang balik dan mendesak balik ke depan. Lucunya, malahan mereka mundur satu garis lagi. Liuqian Hai mulai curiga. Tetapi ia tidak dapat terlalu memecah konsentrasinya, sebab di hadapannya masih ada Yirimo yang berbahaya. Yirimo sendiri sedikit demi sedikit mulai runtuh kesombongannya. Tadinya dia yakin dapat menumpas Liuqian Hai dengan tangan kosong seandainya Liuqian Hai memakai sepasang pedangnya sekalipun. Sekarang dia diam-diam bersyukur dalam hatinya bahwa sepasang pedang Liuqian Hai itu tetap tersimpan di sarungnya, dan Liuqian Hai menghadapinya dengan tangan kosong. Dan sekarang pun Yirimo merasa beratnya Liuqian Hai. Untung kelicinan dan kelenturan tubuh Liuqian Hai yang luar biasa itu masih bisa menyelamatkannya. Dari amukan dasyat Liuqian Hai. Suatu kali, sebuah tebasan telapak tangan Liuqian Hai menyerempet rusuk Liuqian Hai. Tidak kena telak, hanya menyerempet dan merobek pakaian Liuqian Hai. Menyeri pengalaman berbahaya itu membuat Yirimo tidak lagi berani bertahan dengan gengsinya. Tadi ia dengar pengakuan Liuqian Hai yang katanya sudah membunuh Oyokma, adik seperguruan Yirimo, dan mulanya Yirimo menganggap kata-kata itu hanya sebagai bualan, tetapi sekarang dia yakin bahwa Liuqian Hai tidak membual. Ia tidak ingin menyusul adik seperguruannya, karena itu dia melompat mundur dan melepaskan senjatanya dari pinggangnya. Sehelai cambuk yang terdiri dari anyaman tiga kulit tipis, panjangnya dua meter, dan tiap sejengkal dari panjang cambuknya itu terdapat paku-paku besi yang melengkung, bukan berkilat keputih-putihan, melainkan keungunguan, tanda bahwa paku-paku itu sudah direndam racun yang amat ganas. Liuqian Hai tidak menunggu sampai kulitnya tersentuh oleh paku-paku beracun pada cambuk lawan itu, langsung menghunus sepasang pedangnya demikianlah, pertempuran mereka semakin sengit di tengah-tengah banyak pertempuran lainnya. Sementara itu, pasukan Manchu mundur tiga-empat kali lagi, namun suatu kali tiba-tiba terdengar aba-aba, dan pasukan Manchu itu memecah diri jadi tiga bagian. Tengah, sayap kanan dan sayap kiri, mereka juga membentuk diri menjadi tiga buah pasukan yang berbaris memanjang, bukan melebar melintang membendung lawan. Dengan demikian, mengubah dari bendungan yang menahan arus menjadi tiga perahu yang memanjang sejalan dengan arus. Deng Houkan bingung dan tidak tahu bagaimana menanggapi perubahan di pihak lawan itu, begitu pula Yogyan Hai dan pemimpin-pemimpin pelangi kuning lainnya. Hati-hati, jangan terlalu mendesak itu perintah Yogyan Hai kepada bagian pasukannya yang dipimpinnya. Terus gempur dan kejar itu perintah Tek Unhap kepada orang-orangnya. Tak peduli musuh mau jungkir balik bagaimanapun juga, hari ini mereka tidak akan bisa menyelamatkan diri dari kita. Tetap tekan tetapi perhatikan setiap perubahan Ong Lingpo ternyata punya selera yang lain lagi menghadapi perubahan itu. Untung pun Liu hanyalah komandan bawahan Ong Lingpo, tindakannya mau tidak mau harus disesuaikan dengan Ong Lingpo. Kalau tidak, tentu ia akan mengeluarkan aba-aba yang berbeda pula. Beberapa saat memang bentuk medan pertempuran menjadi agak kacau. Pihak Manchu seolah membagi dataran itu menjadi tiga bagian, sehingga ada tiga pertempuran di situ. Juga dengan posisi membujur itu, pihak Manchu menolong sebagian dari prajurit-prajuritnya dari posisi menghadap matahari yang merugikan. Sambil tetap bertempur gigih dengan YIMO, Yogyan Hai tetap belum bisa menebak pasti apa maksud musuh dengan mengubah bentuk barisan jadi macam itu. Satu-satunya manfaat yang baru kelihatan di pihak lawan adalah tidak menghadap sinar matahari yang semakin miring di sebelah barat. Waktu itulah di tengah-tengah pasukan lawan tiba-tiba terdengar suara suitan nyaring memanjang. Apalagi ini desis Yogyan Hai. Waktu itulah dari hutan di sebelah timur dataran tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Bumi terasa bergetar, 10 ribu ekor kuda gulun pasir yang tegar dengan penunggang-penunggangnya yang gagah perkasa, berderap dasyat menerjang pasukan pelangi kuning. Prajurit-prajurit berkuda itu adalah orang-orang Mongol. Mereka tidak berseragam, melainkan memakai pakaian orang-orang padang Mongol yang khas, jaket pendek dari kulit binatang berbulu dan juga topik kulit yang menutup di kuping. Kalau orang Manchu dikucir 1, orang Mongol dikucir 2. Prajurit-prajurit berkuda yang punya sejarah membanggakan ratusan tahun yang silam itu, ketika bersama-sama Jengis Khan menjarah sampai Eropa, sekarang menjadi bagian dari angkatan Perang Manchu. Ketika bangsa Manchu menggeliat lepas dari Kekuasaan Raja Dinasti Beng, Sin Chong, 1573-1620, untuk mendirikan negeri merdeka di bawah Tacu, bangsa Manchu sadar tidak mungkin sendirian menghadapi bangsa Han yang 10 kali lipat lebih banyak jumlahnya itu. Mereka merangkul suku-suku Mongol yang tercerai beraih di sebelah barat wilayah mereka, dan banyak jago-jago perang berkuda Mongol yang menjadi prajurit Manchu. Dengan demikian pasukan Manchu punya pasukan berkuda yang tangguh. Tetapi bukan itu saja, orang-orang Manchu juga mengusir orang-orang Jepang yang menjajah Korea, sehingga orang-orang Korea merasa berhutang budi dan banyak juga yang menjadi prajurit-prajurit Manchu. Kalau orang-orang Manchu berkuda dan perang gerak cepat di dataran, maka orang-orang Korea adalah ahli dalam perang di pegunungan sesuai dengan alam negeri asal mereka. Orang-orang Korea itu menyelusup masuk ke Tionggoan dan kemudian bersembunyi di pegunungan jauh sebelum Sanha Aikon dijual oleh Bu Sam Kwi. Kelompok Kelompok kecil prajurit asal Korea itu mampu berjalan di malam hari di pegunungan, tanpa obor, hanya mengandalkan petunjuk bintang di langit, dan tepat sampai kesasarannya. Demikianlah, dengan memiliki pasukan berkuda dan pasukan gunung andalan, orang-orang Manchu mempunyai banyak kejutan buat lawan-lawan mereka. Melihat munculnya pasukan berkuda itu, Yogyan Hai sadar, rupanya maksud pasukan Manchu memecah diri jadi tiga itu adalah untuk memberi jalan di tengah-tengah dataran itu, bagi pasukan berkuda yang bergerak bagaikan angin puyuh itu. Kini, orang-orang Mongol itu menerjang dengan ganas celah-celah di antara ketiga pecahan pasukan Manchu itu, dan menyerbu langsung kepada pasukan pelangi kuning. Menghadapi pasukan berkuda, sudah tentu prajurit-prajurit pelangi kuning jadi panik tak keruan. Yang harus mereka hadapi bukan hanya senjata si penunggang kuda, tetapi juga injakan kaki kuda yang bisa merontokkan tulang itu. Deng Hau Kuan mencoba mengatur perlawanan prajurit-prajuritnya sebisa-bisanya. Sebentar ia teriakan agar menyapu kaki kuda, di lain saat memerintahkan agar memanah dan sebagainya. Ada juga prajurit-prajuritnya yang melakukan itu, dan ada hasilnya, artinya ada prajurit Mongol yang dijatuhkan dari kudanya dan ada pula yang kena panah, tetapi hasil yang sedikit itu sama sekali tidak berhasil menahan gerak maju pasukan berkuda Mongol itu. Jauh lebih banyak prajurit pelangi kuning yang menjadi korban. Kera bertempur yang digunakan prajurit-prajurit berkuda itu pun beraneka ragam. Kadang-kadang dua prajurit berkuda memacu kudanya sejajar, sambil memegangi seutas tali panjang, satu dipegang penunggang kuda yang di sini dan satu yang di sana, dan tali itu menyapu roboh prajurit-prajurit pelangi kuning yang mereka lewati. Kalau musuh-musuh sudah roboh, penunggang kuda di belakangnya lah yang menuai entah dengan pedang, pembak, atau cukup dengan injakan kuda tunggangan mereka. Yang dituai tentu saja adalah musuh-musuh yang roboh itu. Tek Unhap menjadi gusar melihat prajurit-prajuritnya diobrak-abrik macam itu. Waktu itu, ia baru saja menyelesaikan lawannya, perwira mancu bertubuh raksasa yang bersenjata tombak terisula itu, dan sekarang Tek Unhap dengan berani menghadang penunggang-penunggang kuda itu sambil menggenggam merat sepasang ruyung bajanya. Seorang prajurit Mongol menerjang datang dengan kudanya, sambil mengayunkan pedang khas orang Mongol yang bentuknya melengkung seperti bulan sabit. Tek Unhap menangkis dengan satu ruyungnya, dengan ruyungnya yang lain ia gebok kuda tunggangannya sehingga kuda itu meringkik dan roboh melemparkan penunggangnya, dan penunggangnya yang sudah jatuh ini tentu gampang digebuk pula. Beberapa prajurit Mongol dapat Tek Unhap perlakukan seperti itu, tapi bagaimanapun dia. Hanya seorang diri, dan tindakannya yang hebat itu tidak berarti buat gerak maju pasukan berkuda musuh. Seorang prajurit berkuda berpacu menyambar Tek Unhap. Senjatanya adalah sebatang tongkat besi sepanjang 3 per 4 meter, disambung rantai 3 per 4 meter juga, dan ujungnya adalah bola besi berdiri. Senjata yang biasa digunakan kesatria-kesatria berkuda Eropa. Dan melihat prajurit berkuda ini berambut agak pirang, barangkali ia mungkin berdarah campuran Mongol-Rusia. Sambil berpacu mendekat, ia sudah memutar-mutar senjatanya itu berdesing-desing di atas kepalanya. Begitu dekat, bola besi berdiri itu menyambar ke kepala Tek Unhap. Tek Unhap menangkis dengan ruyungnya yang kiri, tetapi terlibat rantai, ia terseret beberapa langkah karena kuda lawannya berpacu terus. Tek Unhap kerahkan tenaganya dan membetot ruyungnya. Lawannya tiba-tiba melepaskannya, sehingga Tek Unhap bukan hanya berhasil mendapat kembali ruyungnya, tetapi senjata lawannya yang membelit ruyung itu ikut terluncur ke arahnya. Tek Unhap terkejut, senjata-senjata itu bisa menghantam wajahnya sendiri. Dan ternyata orang Mongol berambut pirang itu juga melontarkan dirinya sendiri dari pelana kudanya, dengan dua lengan terkembang langsung hendak memeluk pinggang Tek Unhap. Tek Unhap terpaksa membuang ruyung kirinya, tapi saat itulah pinggangnya terlibat lengan-lengan yang kuat dari orang Mongol itu. Agaknya si Mongol ini adalah jago gulat. Belum sempat Tek Unhap berbuat apa-apa, dia sudah dibanting ke tanah. Tek Unhap tahu ruyungnya jadi tidak berguna kalau diajak bergulat macam itu, maka dia pun melepaskan ruyung kanannya sekalian, dan balas menggelut musuhnya sambil mengeram, mau mengajak bergulat. Baik. Lepas dari Tek Unhap yang mendapat kesibukan baru, seluruh pasukan pelangi. Kuning tercerai berai berantakan di terjang pasukan berkuda itu. Untuk menyelamatkan sisa-sisa pasukannya, Deng Hau Kuan mengeluarkan perintah mundur. Dan kali ini mundurnya sudah tidak mudah. Pasukan mancu terus menguber, baik pasukan jalan kakinya maupun pasukan berkudanya. Bahkan regu senjata api yang tadi menghilang beberapa saat, sekarang muncul kembali dan mulai hendak mengambil posisi lainnya. Deng Hau Kuan merasa dadanya sesak melihat semuanya itu. Ia menoleh ke kiri kanan, mencari perwira-perwira rekannya untuk diajak membagi pikiran. Tetapi tidak ada yang kelihatan. Semuanya punya acara sendiri-sendiri. Ketika Deng Hau Kuan melihat ke langit, dia lega melihat langit mulai gelap. Ia berharap, prajurit-prajurit musuh akan kelelahan seperti juga prajurit-prajuritnya sendiri, sehingga mereka akan menghentikan pertempuran. Biasanya begitu. Harapan tidak menjadi kenyataan. Orang-orang mancu tidak mempedulikan hari yang gelap, mereka terus merangsak maju. Bahkan ketika pasukan pelangi kuning mendaki lereng bukit, pasukan mancu terus membayanginya dengan ketat. Di atas lereng, prajurit pelangi kuning sudah menyiapkan balok dan batu yang akan digulingkan ke bawah bila diserbu musuh, itu sudah disiapkan sejak kaum pelangi kuning membangun pertahanan di situ. Tetapi sekarang batu-batu dan balok-balok itu sudah tidak dapat digunakan lagi. Di lereng bukit, prajurit pelangi kuning dan prajurit mancu bercampur aduk tanpa terpisah garis yang tegas. Kalau balok dan batu digelundungkan, bukan cuma musuh yang kena, teman sendiri pun bisa kena. Deng Hukuan tidak dapat mengendalikan seluruh pasukannya lagi. Yang bersama-sama dengannya saat itu hanya ada puluhan prajurit yang bertempur terus sambil mendaki lereng. Bagian-bagian pasukan yang lain entah di mana. Hari sudah gelap, dan rasanya di seluruh lereng yang luas itu terdengar suara pertempuran. Apa boleh buat? Deng Hukuan harus mengakui kenyataan, bahwa kubu pertahanan pihaknya di tempat itu sudah terpukul pecah hanya dalam waktu satu hari. Ia dan pasukannya mundur dalam kelompok-kelompok kecil yang tidak dapat saling berhubungan karena mengambil jalan sendiri-sendiri. Desa yang dijadikan markas General Law itu sudah diruduki pasukan misterius yang beberapa malam sebelumnya menyerang dan hampir berhasil membunuh General Law. Sekarang setelah menduduki desa, ternyata mereka tidak misterius lagi. Mereka mengenakan seragam prajurit mancu, dan yang jadi wakil komandannya ternyata tidak asing lagi bagi penduduk desa itu. Dia bukan lain si saudagar beras yang sekarang berseragam perwira. Senjatanya yang berupa rantai panjang dengan banderingan besi melibat pinggangnya. Sementara itu, selat gunung yang Semula menjadi kubu pertahanan pelangi kuning, esok paginya sudah sepenuhnya dikuasai pasukan mancu tetapi yang berkibar-kibar adalah bendera kerajaan Beng. Siang hari itu, sebuah rombongan kecil penunggang kuda mendekati desa itu dari arah timur. Kuda-kudanya dilarikan perlahan, memberi kesan santai, tidak tegang. Yang menunggang kuda paling depan adalah Bu Sam Kui, dalam seragam mentereng panglima kerajaan Beng, berkuda berdampingan dengan Ang Seng Tiu yang berseragam General Manchu. Di belakang mereka adalah perwira-perwira bawahan mereka, dan bendera yang dibawa adalah bendera kerajaan Beng. Rombongan itu memasuki desa, disambut oleh si saudagar beras yang nama aslinya adalah A.U. Cek Ceng, pangkatnya Cian Bu dalam ketentaraan mancu. Rombongan langsung menuju ke depan rumah kepala desa, di mana ada alun-alun. Di alun-alun kecil itu, seluruh penduduk desa sudah berkumpul. Tua muda, lelaki perempuan. Dewasa anak-anak. Semuanya, termasuk kepala desanya sendiri. Di sekeliling lapangan, prajurit-prajurit mancu bawahan A.U. Cek Ceng berjaga-jaga. Prajurit-prajurit ini kebanyakan adalah keturunan Korea, mereka adalah bagian dari pasukan gunung yang tugasnya menteror garis belakang kaum pelangi kuning. Meskipun demikian, si komandan adalah tetap orang mancu asli. Begitu pula pasukan berkuda mongol itu komandannya juga tetap dipegang orang mancu. Penduduk desa itu nampak takut-takut semuanya. Meskipun A.U. Cek Ceng sudah memesan prajurit-prajuritnya untuk bersikap ramah kepada penduduk, namun penduduk desa tetap nampak takut-takut. Dan juga sedih. Dua kali desa mereka menjadi ajang pertempuran, dan puluhan warga desa sudah menjadi korban. Mereka yang kehilangan anggota keluarga, sudah tentu sulit disuruh bermuka cerah. Siang itu, Bu Sam Kui berpidato di depan penduduk desa. Secara singkat pidatonya berisi pembenaran dirinya sampai mengundang sahabat-sahabat dari timur laut yang datang untuk menolong dan bukan untuk menjajah, tak ketinggalan tentu saja adalah caci maki pihak pelangi kuning sebagai perampok-perampok. Mendengar itu, ada sebagian penduduk yang mengangguk-anggukan kepala menyetujui. Mereka memang merasakan bedanya. Ketika Jenderal Lau bermarkas di desa itu, penduduk dirugikan karena dirampas bahan makanannya dan ada beberapa wanita yang diperkosa. Sekarang mereka melihat prajurit-prajurit Manchu ini kelihatannya lebih berdisiplin, lebih tertib, meskipun muka mereka dingin seperti topeng kayu. Kemudian yang menaik panggung untuk berpidato adalah tokoh yang sudah dikenal akrab oleh penduduk desa itu, si saudagar berasa U Cek Cheng yang kini ternyata begitu gagah dalam seragam perwira Mancunya. A. U Cek Cheng, dengan bahasa yang lebih terang-terangan, menyatakan bahwa bangsa Manchu datang untuk menolong, bukan menindas. Sebagai bukti pertama, A. U Cek Cheng mengatakan bahwa hari itu akan ada pembagian beras gratis buat penduduk. Saudara-saudara, kalian sudah bertahun-tahun hidup bersama-sama denganku, dan aku sudah kalian limpai, dengan keramah tamahan dan keakraban, sehingga rasanya aku berada di kampung halaman sendiri, kata A. U Cek Cheng mempesona. Ketika perampok-perampok itu datang, aku tahu bahwa mereka akan merampas beras-beras yang aku simpan buat kalian. Maka aku menyembunyikan sebagian beras-beras itu dan hanya memberi sedikit buat mereka untuk mengelabungi mereka. Sekarang, kami akan membaginya buat kalian. Kali ini mau tidak mau ada beberapa penduduk desa yang bertepuk tangan. Tetapi berasnya sendiri masih ngumpet dan tidak segera dibagikan. Masih ada sebuah pidat Toa U Cek Cheng yang kali ini bernada. Ajakan. Mula-mula perwira mancu ini dengan fasih menggambarkan betapa menderitanya desa-desa lain yang belum dibebaskan dari kaum pelangi kuning, lalu berkata bagaimana pihak mancu sebagai suku lain di luar perbatasan saja sampai tersentuh hatinya dan memasuki Tionggoan untuk menolong, tentunya penduduk desa itu sebagai sesama bangsa Han tidak pantas kalau hanya berpeluk tangan. Maka A. U Cek Cheng menghimbau pemuda-pemuda di desa itu untuk bergabung sebagai tenaga tempur. Mereka dijanjikan akan diberi gaji, dan kelak mendapat kedudukan sebagai prajurit dari pemerintahan yang baru setelah kaum pelangi kuning didepak dari Pak Hiananti. Dan tidak dijelaskan lebih lanjut pemerintahan yang baru itu berbendera apa dan pemerintahan siapa. Kalau perkara pembagian beras tadi memperoleh tepuk tangan biarpun tidak terlalu meriah, maka perkara ajakan menjadi prajurit ini ditanggapi adem ayam saja. Tetapi A. U Cek Cheng juga tidak tersinggung atau gusar, bahkan. Dengan simpatik berkata, karena urusan ini menyangkut sesuatu yang amat penting, bahkan bisa saja kehilangan nyawa, maka silakan pikirkan matang-matang dan tidak perlu terburu-buru menjawab sekarang. Bahkan seandainya dari desa ini tidak ada seorang pun yang mendaftar menjadi prajurit, pembagian beras tetap tidak dibatalkan. Kami memang datang untuk menolong, bukan mempersulit. Begitulah, hari itu dilaksanakanlah pembagian beras. Sore harinya, ke desa itu datang serombongan prajurit berjumlah 2.000 orang. Rombongan yang datang ini mempengaruhi keputusan banyak pemuda desa setempat yang tadinya acuh-ta'acuh menanggapi ajakan menjadi prajurit dari A. U Cek Cheng. Pasalnya, pasukan yang datang ini terdiri dari prajurit-prajurit baru pemuda-pemuda bangsa Han dari desa-desa sepanjang Cayan Rayasan Ha'aikan sampai Pak Hia, bahkan juga ada pemuda-pemuda dari desa Pelosok, yang telah direkrut oleh pihak MAMCU, diberi seragam, diberi senjata dan dilatih kemiliteran. Di antara anggota pasukan ini banyak yang sudah kenal dengan pemuda-pemuda desa setempat, dan dalam percakapan-percakapan, mereka membangkitkan minat pemuda-pemuda desa setempat. Hi, ah we, kenapa kau memilih jadi serdadu? Habis, ladang orang tuaku di pegunungan terlalu sempit dan tidak subur, sedang anak-anak ayahku banyak jumlahnya. Ladang sesempit itu dikerjakan beramai-ramai oleh orang sebanyak itu, ya hasilnya tentu amat tidak memadai. Kebetulan aku dengar ada pendaftaran serdadu-serdadu baru, aku pun mendaftarkan diri. Eh, siapa tahu kelak bisa jadi general dan mendapat masa depan yang gemilang. Kalau mati, semua orang kan harus mati. Kerja di ladang, kalau hasilnya terus dirampasi kaum pelangi kuning untuk perbekalan perang, kan? Lama-lama mati juga? Mati kelaparan? Daripada mati kelaparan kan lebih baik mengadu nasib sedikit, membonceng pihak yang lagi berkuasa, sambil berbuat sedikit kebaikan juga, yaitu membebaskan negeri dari kaum pelangi kuning. Tetapi kenapa dandananmu seperti serdadu asing? Rambutmu pakai dikuncir segala, dan memakai capi ngerotan seperti mereka. Ah, ini? Ini kan bukan perkara yang penting. Ini hanya sekedar membedakan mana yang pihak kita dan mana yang di pihak lawan, di dalam pertempuran. Kalau dalam pertempuran, kedua pihak seragamnya sama, kan bikin susah? Salah-salah bisa membaco kawan sendiri. Hanya sementara, begitukah? Nah, betul itu. Kelak kalau kaum pelangi kuning sudah dibersihkan dari seluruh negeri, dan prajurit-prajurit mancu itu sudah pulang ke Liau Tong, ke negeri mereka sendiri, apasu? Tetapi kenapa dandananmu seperti serdadu asing? Rambutmu pakai dikuncir segala, dan memakai capi ngerotan seperti mereka. Sahnya memotong rambut kuncir ini dan kembali ke dandanan orang Han? Mudah-mudahan kelak segala sesuatunya terjadi semudah seperti yang kau katakan itu. Itu pasti. Dan makin banyak pemuda-pemuda bangsa Han yang ada dalam ketentaraan mancu, makin kuat posisi bangsa Han kita. Itu sebabnya ajak teman-temanmu mendaftar. Tetapi aku tidak bisa berkelahi, kalian akan dilatih. Hasilnya, keesokan harinya, ada 20 orang pemuda desa itu menemui Aucek Cheng untuk didaftar sebagai calon prajurit. Esok lusannya, menyusul 15 orang lagi. Begitulah tentara mancu menambah kekuatannya dengan pemuda-pemuda bangsa Han sendiri. Penguasa mancu sadar bahwa orang-orang bangsa mancu sendiri terlalu sedikit untuk menguasai negeri bangsa Han yang tanahnya luas dan jumlah penduduknya puluhan kali lipat dari penduduk mancu sendiri. Hari mulai gelap ketika Lian Kong seorang diri melangkah mendekati sebuah kampung terpencil di sebelah selatan kota Pak Hia. Di kampung itulah Lian Kong menaruh istrinya yang sedang mengandung, yaitu Siang Kean Yan, juga mertuanya yang sudah lanjut usia, Siang Kean Hai yang bekas menteri dinasti Beng, dijaga oleh Siang Kean Heng, kakak laki-laki Siang Kean Yan. Lian Kong ini secara resmi masih menjadi buronan kelas kakap dari pemerintah Pelangi Kuning, meskipun di belakang layar ada banyak tokoh-tokoh Pelangi Kuning seperti Tan Wan Wan, Jenderal Li Giam, Yeo Kian Hai bahkan Kaisar Tiong Ong sendiri, yang mencoba menarik keuntungan dari Lian Kong dengan berbagai care politis mereka. Karena secara resmi Helian Kong adalah buronan, maka dalam menuju desa itu Helian Kong dalam penyamaran, lah berpakaian dekil, memakai topi rumput yang sudah robek-robek pinggirannya. Pedang elang besinya yang tidak pernah ketinggalan itu dibungkus digulung dengan tikar butut dan digendong bersama buntalan pakaiannya. Ia benar-benar berpenampilan tak berbeda dengan pengungsi-pengungsi yang mengalir dari arah timur. Kabar perang sudah berkecamuk di wilayah timur membuat rakyat yang ketakutan mau tidak mau harus mengungsi menjauhi ajang kemelut. Helian Kong tiba di rumah yang di ujung desa, dan lega begitu melihat saudara iparnya, Siang Kean Heng, sedang membelah kayu bakar. Nampaknya tidak terjadi sesuatu dengan seisi rumah. Siang Kean Heng sendiri gembira menyambut kedatangan Helian Kong. Seisi rumah menyambut Helian Kong, dan malam itu mereka berkumpul di seputar meja makan dari kayu kasar, sekasar bangunan rumah itu yang berdinding tanah liat dan beratap ilalang. Empat orang itu, Helian Kong, Siang Kean Yan, Siang Kean Hai dan Siang Kean Heng, berbincang-bincang seusai makan malam. Siang Kean Hai yang adalah bekas menteri kerajaan Beng yang sampai saat itu masih mencintai negerinya, meneteskan air matu ketika selesai mendengar cerita Helian Kong. Anak-anaknya dan menantunya sama-sama memalingkan wajah, tidak tahan melihat air matu mengalir melewati kulit pipi yang sudah keriput itu. Di antara bangsa Han, sudah tidak adakah pemimpin-pemimpin yang punya otak keluh Siang Kean Hai dengan suara gemetar? Bu Sam Kui yang begitu mudah dibohongi oleh orang yang menyamar sebagai kau, Helian Kong, dan Locong Bin yang sampai tertipu oleh seorang yang sekian lama menjadi perwira andalanya? Dalam kesalnya, Siang Kean Hai memaki tidak peduli golongan sisa dinasti Beng atau kaum pelangi kuning. Di mana pasukanmu Siang Kean Yan bertanya? Aku pencarkan dulu, dan aku beri waktu 10 hari untuk berkumpul kembali di sebuah bukit, 10 li sebelah selatan tempat ini. Mungkin, ada di antara mereka yang ingin lebih dulu menengok keluarganya. Rusakah keadaan pasukanmu setelah peristiwa di desa itu? Helian Kong menarik napas, sangat parah. Tiga perempat dari pasukanku tewas keracunan atau kena bahan peledak yang dipasang. Sekarang tinggal seperempat yang membutuhkan penyegaran, lahir maupun batin. Mudah-mudahan Li Chu Seng mampu menahan majunya tentara Man Chu, bahkan kalau perlu mengusirnya kembali keluar tembok besar. Aku membenci Li Chu Seng ketika ia merobohkan dinasti Beng, tetapi sekali ini aku mendoakan kemenangannya, Desi Siang Kean Hai. Mudah-mudahan, sambung Siang Kean Heng. Tetapi agak mencemaskan, mengingat yang bisa diandalkan Li Chu Seng sekarang ini hanyalah si Jenderal Lotak Kerbau Gu Kim Seng. Seandainya Li Giam belum terlanjur dikirim ke barat laut. Koma dan seandainya pasukan-pasukan dinasti Beng yang berpencaran dan bersembunyi di sekitar Pak Hia ini bisa dihubungi dan digabungkan, tidak ada salahnya kita bekerja sama dengan Li Chu Seng untuk membendung Man Chu. Setelah peristiwa di desa yang hampir menghabiskan pasukan Helian Kong itu, ayah masih berpikir untuk bekerja sama dengan berandal-berandal pelangi kuning yang tidak tahu aturan itu? Masalahnya, kita harus mengutamakan keselamatan tanah air, jangan sampai dikuasai Man Chu. Mungkin kita tidak harus di bawah perintah Li Chu Seng, tetapi setidak-tidaknya bisa membantu secara diam-diam dengan menggerilia garis belakang pasukan Man Chu sehingga gerak maju mereka terhambat. Lalu Siang Kuan Hai mengarahkan pandangannya kepada Helian Kong. Seng menantu merasa, bahwa Seng mertua menaruh harapan atas dirinya untuk mengerahkan sisa-sisa pasukan dinasti Beng agar ikut ambil. Bagian membendung musuh. Tetapi Helian Kong sendiri menjawab lesu, aku ingin melakukan itu, ayah, ingin sekali. Aku bersedia melupakan peristiwa di desa itu dan bahu-membahu kembali dengan kaum pelangi kuning, tetapi prajurit-prajuritku rasanya harus menyembuhkan dulu luka hati mereka. Luka-luka di kulit mereka bisa sembuh dalam beberapa hari, tetapi luka-luka di hati, entah berapa tahun sembuhnya, atau bahkan takkan pernah sembuh sama sekali. Siang Kuan Hai menarik nafas. Selain pasukanmu, pasukan siapa yang kira-kira bisa kau hubungi? Sudah sejak dulu aku berusaha mencari tahu di mana Kong Sun Hui dan pasukannya, begitu juga Song Sin Pian dan lain-lainnya, tetapi mereka seperti amblas di telan bumi. Itu artinya, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Siang Kuan Heng memupus harapan ayahnya. Kita tinggal bisa berdoa supaya Licu Seng kali ini seberuntung ketika merebut pemerintah dulu. Dia sudah mampu merebut. Sekarang kita lihat apakah dia mampu mempertahankannya. Kata-kata Siang Kuan Heng agaknya terlalu keras buat ayahnya. Helian Kong bisa memaklumi kemengkalan Siang Kuan Heng setelah mendengar cerita Helian Kong tentang bubur beracun dan bahan peledak di desa itu. Sedang yang dipikirkan Siang Kuan Heng hanyalah bagaimana masih bisa menyelamatkan yang tersisa. Helian Kong jadi kasihan kepada ayah mertuanya, lalu menghiburnya, ayah, bagaimanapun juga kita masih punya pengharapan. Kaum pelangi kuning hanya menguasai separuh wilayah di bagian utara, sedangkan separuh wilayah selatan tetap dikuasai jenderal-jenderal dan pangeran-pangeran dinasti Beng kita, masih dengan pasukan mereka yang segar dan kuat. Siang Kuan Heng masih saja menarik nafas, Helian Kong lalu menghiburnya lebih lanjut, ayah, marilah kita siapkan hati kita untuk memperhitungkan kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Taruh kata Li Chu Seng dikalahkan Man Chu, Aku percaya takkan mudah bagi pihak Man Chu untuk langsung menguasai seluruh wilayah utara, tentu di mana-mana terjadi perlawanan dari kaum pelangi kuning. Kemah yang berarti di mana-mana timbul kesengsaraan hebat buat rakyat jelata, sambung Siang Kuan Heng. Sebagai seorang calon ibu, agaknya Kera berpikir Siang Kuan Heng juga mulai terpengaruh. Ia jadi kurang peduli pihak mana yang bakal menang dan bendera apa yang bakal berkibar, yang terbayangkan saat itu hanyalah ibu-ibu yang berlari-lari ketakutan menggendong atau menggandeng anak-anaknya di antara prajurit-prajurit yang saling sembelih dengan ganas mempertahankan benderanya masing-masing. Helian Kong menoleh sebentar ke arah istrinya itu. Maaf, adik Yan. Maksudmu, biarkan saja negeri ini dijajah Mancu, supaya tidak terjadi peperangan? Aku kan tidak bilang begitu. Helian Kong menarik napas sebentar, lalu melanjutkan kata-kata untuk menghibur mertuanya, Ayah, kalaupun Mancu berhasil merebut wilayah utara, mereka akan menang tetapi kehabisan tenaga karena sisa-sisa perlawanan kaum pelangi kuning. Nah, saat itulah kekuatan kita di selatan bisa digerakkan ke utara untuk mengusir mereka. Siang Kuan yang tidak membantah lagi, tetapi terbayang penderitaan perempuan-perempuan tak berdaya. Kau lupakan satu hal, Akong, kata Siang Kuan Hai kepada menantunya. Apa, Ayah? Aku percaya kekuatan kita di selatan sangat besar, tetapi itu kalau mereka bersatu, si bekas menteri itu memberi tekanan kuat pada kata-kata. Kalau mereka bersatu itu. Kebetulan aku secara pribadi pernah berjumpa dengan pangeran-pangeran seperti Luong, Hok Ong, Kui Ong dan Tong Ong yang kasebut-sebut itu. Dan aku sedih mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berambisi, sangat berambisi, sehingga sulit mempersatukan mereka. Kekuatan di selatan bersatu kemudian bebaskan wilayah utara, itu barangkali cuma terjadi di alam mimpi. Suara Siang Kuan Hai begitu pahit, dan tak lama lagi anak-anak atau menantunya yang menyanggahnya. Namun Helian Kong belum berputus asa, ia percaya suatu kali nanti akan mendapat gagasan juga. Kalau sekarang ditanya gagasannya apa, Helian Kong sendiri hanya akan menepuk jidatnya dan tak mampu menjawab karena otaknya sedang buntu. Begitulah, karena malam sudah larut. Mereka kemudian masuk tidur. Tetapi menjelang dini hari, desa terpencil itu seolah terbangun karena ada sebuah pasukan melewatinya. Derap sepatu para prajurit serta gemeretak roda gerobak yang didorong membangunkan penduduk, namun penduduk tidak berani keluar, hanya mengintip dari celah-celah pintu. Ternyata yang lewat itu adalah sebuah pasukan dari arah selatan. Pasukan mana desis yang keandian yang ikut mengintip keluar di samping suaminya. Siang Kuan Hai dan Siang Kuan Heng ikut terbangun pula. Helian Kong mengheleng, gelap, aku tidak bisa melihat pakaian mereka. Tetapi aku menduga, barangkali saja adalah pasukan pelangi kuning yang ditarik dari sekitar ibu kota untuk memperkuat pertahanan di ibu kota. Esok harinya, orang-orang desa itu gempar membicarakan pasukan yang lewat semalam. Mereka bercerita di warung di pojok desa, di sudut jalan, di halaman rumah. Untung mereka tidak berhenti di desa kita ini. Kalau mereka berhenti, habislah perbekalan pangan kita yang tinggal sedikit. Kelihatnya mereka tergesa-gesa dan menempuh perjalanan siang malam. Kabarnya Kaisar sendiri sudah meninggalkan ibu kota dan akan memimpin sendiri pasukannya di Itpian Se. Pasukan yang dikerahkan sangat besar. Ya, inilah pertaruhan yang menentukan nasib ibu kota, setelah pertahanan yang dibangun General Lo gagal. Ya, menurut beberapa pengungsi di kampung sebelah, General Lo dibawa pulang sebagai mayat. Terbunuh. Kabarnya, jantungnya berhenti berdenyut karena kagetnya. Bukan terbunuh di pertempuran. Tetapi kabarnya pihak Mancu sendiri juga mengerahkan kekuatan yang tidak tanggung-tanggung. Ada yang pernah melihat barisan serdadu Mancu itu banyaknya seperti semut keluar dari sorangnya. Bahkan kabarnya, Panglima tertinggi Mancu sendiri yang namanya Toh Soekun, sudah memasuki Tiong Goan. Wah, jadi di Itpian Se sekarang berhadapan dua pasukan raksasa. Entah siapa yang bakal menang. Seandainya ada General Lijiam. Kasihan penduduk kota Pak Hia. Belum dua bulan yang lalu mereka mengalami perang dasyat ketika pemerintahan beralih dari dinasti Beng ke tangan kaum pelangi kuning. Sekarang, mereka bakal mengalami lagi perang yang tidak kalah dasyatnya. Ya, bangunan-bangunan yang terbakar belum selesai diperbaiki dan sekarang sudah harus bersiap-siap untuk terbakar lagi. Tetapi Itpian Se itu kan di luar Pak Hia? Ya, agak jauh. Tetapi kalau tentara kerajaan kalah, kan mereka akan mundur ke ibu kota dan... Dikejar tentara mancu sampai ke ibu kota lo, kok kamu malah mendoakan tentara. Bangsa sendiri yang kalah dan tentara asing yang menang. Bukan mendoakan, tetapi, melihat pertempuran-pertempuran sebelumnya, agaknya tentara kita menghadapi pekerjaan yang sangat berat. Daripada mengomel saja, kenapa kau tidak mendaftar saja jadi sukarelawan ikut menentang tentara asing? Cari marti apa? Sudah susah payah belum tentu jasaku diketahui orang. Sudahlah. Bukan urusan kita. Eh, perangnya bisa meremblit kemari apa tidak? Ya. Mau mengungsi? Ya. Sebelum terlambat. Itulah yang sampai ke kuping Helian Kong. Helian Kong jadi bisa membayangkan keadaan medan perang. Pengerahan kekuatan besar-besaran di pihak Pelangi Kuning maupun di pihak Mancu, pihak Pelangi Kuning dipimpin sendiri oleh Kaisar Tiongong dan pihak Mancu dipimpin sendiri oleh Panglima tertingginya sendiri, Pangeran Toh Soekun. Helian Kong juga mendengar tentang lo Congbir yang meninggal bukan di medan perang, melainkan putus jantungnya karena kaget dan ketakutan. Selain itu, dari percakapan penduduk desa, Helian Kong jadi tahu kalau pemerintahan Pelangi Kuning pun ternyata kurang berakar di hati rakyat, rakyat mengacuhkannya, sama terhadap pemerintahan. Dinasti Beng dulu. Mungkin karena kelakuan tak terpuji dari pejabat-penjabatnya. Tokoh Pelangi Kuning yang sedikit ada harganya di mata rakyat agaknya hanya General L. I. Giam. Sebagai bangsa Han, Helian Kong mengharapkan keberhasilan Li Chuseng menahan musuh, tetapi otak militer Helian Kong sulit diajak membayangkan keberhasilan tentara Pelangi Kuning. Tetapi Helian Kong tidak berdaya berbuat apa-apa. Ia tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi satu babak sejarah yang sedang berlangsung. Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah mengungsikan istrinya, calon anaknya yang masih dalam perut, mertuanya dan saudara iparnya, ke tempat yang aman. Ketika Helian Kong mengajukan hal itu kepada keluarganya, semuanya setuju. Kita akan pergi ke arah mana tanya siang kean halai. Makin ke selatan makin aman, ayah. Selain makin jauh dari ajang kemelut, juga makin dekat dengan kawan-kawan kita di selatan. Paling bagus kalau bisa sampai di Yang Chiu, tetapi itu bisa kita pikirkan kelak karena jaraknya terlalu jauh. Ya, kau sendiri masih harus tetap mengawasi dan mengumpulkan kembali pasukanmu. Betapa kecilnya pasukanmu sekarang, itu tetaplah suatu modal yang bisa dikembangkan untuk gerakan lebih lanjut. Ya, ayah. Siang itu juga mereka berangkat meninggalkan desa itu. Tidak banyak barang yang mereka bawa, karena mereka memang tidak punya banyak lagi. Mereka bukan lagi keluarga pembesar kerajaan. Mereka menyamar sebagai orang-orang desa yang mengungsi, seperti yang lain-lainnya. Helian Kong melangkah dengan masgul. Helian Kong tidak berani memimpin rombongannya melewati tempat-tempat yang ramai, sebab di tempat-tempat itu biasanya ada pengumuman yang ditempelkan di tembok-tembok, dilengkapi wajah Helian Kong disertai tulisan keterangan bahwa dialah buronan. Berhadiah yang masih dicari-cari pihak pelangi kuning. Helian Kong dan Siang Kean Heng yang adalah lelaki-lelaki muda, sebetulnya sanggup terus berjalan dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Tetapi mereka berjalan bersama Siang Kean Heng yang sudah tua, dan Siang Kean Heng, wanita yang sedang mengandung. Maka perjalanan hanya bisa dilakukan pelan-pelan. Bahkan Helian Kong serta Siang Kean Heng kadang-kadang harus bergantian menggendong Siang Kean Heng yang sudah tua itu. Siang Kean Heng sendiri menolak untuk digendong, meski minta agar jalannya pelan-pelan. Nanti kalau ketemu desa, kita cari gerobak kebau, kata Siang Kean Heng yang mulai tidak sabar akan perjalanan yang seperti siput itu. Tidak lama kemudian, mereka benar-benar menjumpai sebuah desa kecil. Di pinggir desa ada warungnya, di warung itulah mereka beristirahat. Kepada si pemilik warung, Helian Kong bertanya, Pak, di desa itu apa ada yang punya gerobak sapi dan sapi penariknya sekalian, yang bisa dibeli atau dipinjam? Suatu keberuntungan bagi Siang Kean Heng dan Siang Kean Heng, sebab si pemilik kede itu menjawab, Kebetulan ada. Adik Iparku punya. Rumahnya ada di ujung selatan desa itu. Helian Kong bangkit dari duduknya dan berkata kepada Siang Kean Heng, Saudara Siang Kean, jagalah dulu ayah dan adik Yan, aku ambil dulu gerobak itu. Sementara Helian Kong pergi, Siang Kean Heng menyempatkan diri mengobrol dengan pemilik kedai yang kebetulan juga sedang menganggur karena kedainya sepi sekali. Kedainya sepi sekali, Pak Siang Kean Heng mengawali. Ya, sejak tersiar kabar pecahnya perang di wilayah timur, usaha jadi sepi. Banyak penduduk mengungsi sejauh mungkin dari Pak Hia. Mereka meramalkan wilayah Pak Hia. Dan sekitarnya akan menjadi ajang kemelut yang panas. Siang Kean Heng cuma mengangguk-angguk sambil menggigit bakpaulnya. Sementara si tukang warung melanjutkan keluhannya, keluhan rakyat kecil yang tidak tahu kepada siapa lagi harus mengeluh, sehingga kepada orang tidak dikenal pun berani menumpahkan unek-uneknya yang sudah menyesak di dada. Kami orang-orang kecil yang di bawah ini benar-benar tidak tahu apa maunya orang-orang yang di atas, yang jadi pimpinan. Semua pihak ya ejak bersaing, mengaku sedang memperjuangkan kami, tetapi nyatanya kami jadi korban terus. Kalau mereka menang, kami dilupakan, kalau mereka berperang, kami diikut sertakan. Bahan makanan dirampas, bahkan pemuda-pemuda kami diambil begitu saja dan disuruh memanggul senjata, entah kelak bisa pulang hidup-hidup atau tidak. Siang Keanian yang sedang menghiru tehnya itu pun sampai tersedak dan terbatuk-batuk mendengar romongan si tukang warung. Si tukang warung melanjutkan, Adik perempuanku punya dua anak laki-laki yang sudah dewasa. Yang besar, tahun ini baru mulai berumah tangga, tetapi kedua anak laki-lakinya itu tiba-tiba saja diambil dari rumah dan kabarnya akan disuruh ke medan perang. Si menantu perempuan yang sedang hamil muda itu, sekarang sampai seperti orang gila. Siang Keanhai tidak tahan lagi, ia mengebrak meja dan berkata keras, hem, orang bisanya cuma mengeluh dan menuntut ini itu, tidakkah pernah terpikir sedikitpun untuk memberi sesuatu bagi tanah tumpah darah. Si tukang warung terkejut dan menatap tercenggang ke arah si kakek yang nampaknya tiba-tiba tersinggung itu. Namun karena saat itu siang Keanhai berdandan seperti rakyat jelata umumnya, si tukang warung tidak gentar dan berkata, tentu saja rakyat wajib berbakti kepada penguasanya, kalau penguasa itu juga menjalankannya kewajibannya dengan baik. Bukankah guru besar Hong Hucu mengajar, bahwa penguasa itu pemegang Tian Beng, mandat dari Tuhan, sebagai ayah ibu bagi rakyatnya? Tetapi kalau tidak bercus, boleh juga diadakan pet Tian Beng, pencabutan mandat. Nah, selama ini apa yang dibuat oleh penguasa-penguasa terhadap rakyat? Mereka cuma memeras tenaga dan milik kami ketika mereka sedang butuh untuk mencapai tujuan mereka, dan begitu kemenangan tercapai, kami pun dilupakan. Ini kenyataan kok. Kali ini siang Keanhai lah yang terbatuk-batuk, sehingga siang Keanhai cepat-cepat menepuk-nepuk dan mengurut-urut punggung ayahnya, sambil membujuk, Sudahlah, ayah, semua orang boleh punya pendapat sendiri-sendiri, kenapa harus gusar terhadap orang yang berpendapat lain? Rakyat yang paling jelata pun boleh menyatakan isi hatinya, sebab merekalah isi negeri. Mereka kan bukan bebek yang cuma harus menurut disuruh ke sana kemari oleh penggiringnya. Siang Keanhai sudah reda batuknya, namun berkata dengan geram, Aku tidak akan mati. Meram kalau masih melihat bendera naga berkuku 5, bendera mancu, berkibar di Tionggoan ini. Si tukang warung tidak ingin berbantah dengan tamu-tamunya, ia tidak menjawab, namun dalam hatinya sendiri, kalau aku sih tidak peduli bendera apapun yang berkibar, bahkan kalau celana kolor yang dikibarkan juga tidak peduli, asal rakyat diberi kesempatan mengenyam kehidupan yang tenteram. Tidak terus-terusan digelisahkan oleh perang yang berkecamuk. Helian Kong kemudian datang, menunggang sebuah pedati yang ditarik seekor sapi, tunggangan umum orang-orang desa. Ia ikut makan di warung itu, kemudian setelah membayar makanannya lalu pergi melanjutkan perjalanan. Kini Siang Kean Hai dan Siang Kean Yan bisa melanjutkan perjalanan lebih nyaman, duduk dalam pedati yang dialasi dengan jerami. Helian Kong dan Siang Kean Heng bergantian menuntun sapi penarik pedati. Dan biarpun, mereka sebenarnya juga bisa duduk di pedati, mereka rupanya lebih suka berjalan kaki untuk menjaga kesegaran tubuh mereka. Sebelum berangkat, si tukang kedai tiba-tiba mendekat lagi, dan berkata, aku tidak tahu tuan-tuan ini suka mendengar kata-kataku atau tidak, namun hati nuraniku mendorongku untuk mengatakan sesuatu kepada tuan-tuan. Apa? Kalau tuan-tuan melewati jalan ini terus ke selatan, tuan-tuan akan menemui pos tentara pemerintah yang sedang mencari lelaki-lelaki yang sehat untuk diterjunkan ke peperangan. Kedua tuan ini tentunya akan terpilih, karena itu kalau tuan-tuan tidak ingin dipaksa jadi serdadu, hindarilah jalan itu. Ada jalan lain ke arah selatan. Nanti kalau ketemu simpang, tiga, ambil yang sebelah kiri. Jalannya kecil dan agak sukar, tetapi tidak ada tentara kerajaan yang keluyuran sampai di sana. Terima kasih, Sahut Helian Kong. Mereka pun berangkat. Di dalam pedati, Siang Kuan Hai mendengu Shina, orang ini taunya hanya cari duit saja. Tidak punya sedikitpun rasa cinta kepada tanah air. Siang Kuan Yan menjawab, Sudahlah, Ayah. Orang itu hanya kecewa. Belum tentu tidak mencintai tanah airnya. Bukan seperti itu omongannya Pe Cinta Tanah Air. Bagaimanapun dia orang baik, memberi tahu kita apa yang terjadi di depan kita, entah bagaimanapun pendapat kita. Ya, menurut dia, berbakti untuk tanah air itu suatu bencana. Sudahlah, Ayah. Helian Kong dan Siang Kuan Heng yang berada di depan pedati, tidak mau mengubris perbantahan itu, mereka punya perbincangan sendiri namun tidak bertengkar. Beberapa hari lagi aku akan menemui pasukanku di tempat yang sudah ditentukan. Kita semua akan menemuinya di sana. Kalau perjalanannya selambat ini, apakah kau bisa tepat waktu di sana? Mungkin aku akan jalan mendahului, lebih cepat, dan setelah aku berikan perintah-perintah untuk pasukanku, aku bergabung kembali dengan rombongan ini. Pasukanmu itu, maukah suruh apa? Ki Yang Chiu, melalui jalannya sendiri-sendiri, bergabung denganku. Rencananya, kami akan menempatkan diri di bawah Jenderal Suku Hoat. Siang Kuan Heng mengangguk-angguk, hanya dia orang yang bisa dipercaya saat ini. Ternyata perhitungan Helian Kong agak salah, dengan adanya pedati lembu, biarpun jalannya jauh lebih lambat dari kereta kuda, ternyata dua hari sebelum ditentukan, mereka sudah mendekati bukit yang akan dijadikan tempat pertemuan Helian Kong dan pasukannya. Tetapi Helian Kong tidak langsung membawa keluarganya ke bukit itu, melainkan ke sebuah rumah pemburu tidak jauh dari bukit itu. Kenapa tidak langsung ke tempat itu? Aku masih kuat, biarpun harus tidur dua malam di alam terbuka, kata Siang Kuan Heng. Ayah, aku harus memeriksa tempat itu lebih dulu. Buat apa? Siapa tahu selama berpencaran, ada anak buahku yang kurang hati-hati lalu tertangkap kaum pelangi kuning dan dipaksa menunjukkan tempat ini dan menyiapkan barisan pendam. Orang-orang pelangi kuning itu sikapnya bermacam-macam terhadap kita. Ada yang ingin bekerja sama, ada yang tetap memusuhi. Begitulah Helian Kong dua hari dua malam mengelilingi bukit itu, memeriksanya dengan teliti, ibaratnya setiap oleh rumput tidak luput dari penelitiannya. Dan Helian Kong tidak menemukan adanya tanda-tanda barisan pendam di bukit itu. Helian Kong menarik napas lega, apa yang dikhawatirkannya nampaknya takkan terjadi. Agaknya kaum pelangi kuning sedang memusatkan seluruh perhatian dan kekuatan untuk perang besar di Itpian Sok, dan tidak ingin memecah-mecah tenaga dan perhatiannya dengan kami, sisa-sisa dinasti Beng ini. Dengan lega Helian Kong mengatakannya kepada ayah mertuanya, istrinya dan saudara iparnya. Kita akan menemui Jenderal Sukohu Addi yang ciu tidak dengan tangan kosong, tetapi membawa suatu kekuatan, betapapun kecilnya. Berapa jumlah orang-orangmu? Sebelum peristiwa bubur beracun itu ada 18 ribu, sesudahnya tinggal 4 ribu lebih sedikit. Apakah mereka masih memakai seragam prajurit Beng tanya Siang Kuan Hai? Tidak lengkap betul, ayah. Tidak jadi soal. Dan masih membawa-bawa benda rajib Goat Ki. Tentu, ayah. Bagus, semangat Siang Kuan Hai tiba-tiba terbangunkan. Aku ingin berada di bukit itu. Aku ingin mengucapkan beberapa patah kata yang akan menyalakan semangat mereka. Mengingat tempat itu cukup aman, Helian Kong tidak keberatan. Begitulah, pada hari yang ditentukan, mereka menunggu di bukit itu. Siang Kuan Hai sudah tidak sabaran, ia berjalan hilir mudik di rumputan sambil menggosok-gosokkan sepasang telapak tangannya. Ia tidak lagi memakai seragam pengungsinya, melainkan memakai pakaiannya semasa masih menjadi menteri kerajaan dulu. Meski pakaian itu agak kusut juga, sebab selama ini dibungkus bersama pakaian-pakaian lainnya. Helian Kong juga diperintah memakai seragam prajuritnya. Meskipun si menantu ini merasa kurang perlu, tetapi demi menyenangkan hati mertuanya, ia turuti itu juga. Begitulah, yang satu berpakaian menteri kerajaan, yang lain berseragam panglima. Tetapi bukan di aula istana kerajaan, melainkan hanya di bukit belukar. Ternyata sampai matahari lingsir ke arah barat, belum ada sebatang hidung pun yang nongol, sehingga siang Kuan Hai jadi gelisah dan berulang kali menanyakan kepada Helian Kong apakah ia tidak salah tempat. Helian Kong menjawab, tempat itu sudah dua kali digunakan untuk keperluan yang sama, dan tidak mungkin prajurit-prajuritnya nyasar ke tempat lain. Bahkan prajurit-prajurit yang berasal dari San Hai Kuan pun sudah diberi ancar-ancar yang jelas. Ketika matahari hampir terbenam, barulah muncul enam orang. Berpakaian pengungsi, namun mereka segera melapor kepada Helian Kong. Mana yang lain tanya Helian Kong heran? Seorang prajurit menjawab, kami tidak tahu. Bahkan kami bernampun baru ketemu setelah dekat tempat ini. Baik. Kita tunggu, mungkin masih di perjalanan. Siang Kuan Hai pun bertanya, dan kenapa kalian tidak memakai seragam prajurit kalian? Kalian tidak bangga kepada pakaian itu? Maaf, Tuan, kami dalam penyamaran. Ada banyak orang-orang pelangi kuning yang berjaga-jaga di semua jalan. Sekarang penyamaran kalian sudah lewat. Kenakan seragam kalian. Dan bersikaplah sebagai prajurit-prajurit kerajaan Beng yang gagah berani. Para prajurit itu menoleh dulu kepada Helian Kong, setelah Helian Kong mengangguk, barulah mereka lakukan perintah si mantan menteri itu. Pakaian seragam mereka sudah tidak ada yang lengkap. Ada yang sudah kehilangan topinya, ada yang bajunya sudah tambalan atau agak kotor kena darah atau kena kotoran lain, ada yang sepatunya bukan sepatu prajurit, melainkan sepatu jerami yang biasa dipakai kaum pengembara. Siang Khan Hai mengerutkan alis melihat seragam itu, tetapi ia tidak berani mengkritiknya. Kemudian, yang membuat Siang Khan Hai dan lain-lainnya lebih masyghul lagi ialah ketika ditunggu-tunggu sampai malam, ternyata yang nongol hanya sejumlah 20 orang. Bunyarlah impian untuk datang ke Yang Chiu sebagai sebuah pasukan yang megah, biarpun jumlahnya tidak besar. Kemasgulan ditambah lagi dengan laporan-laporan dari segelintir prajurit yang datang itu, bahwa ketidakhadiran teman-teman itu karena berbagai sebab. Ada yang ayahnya meninggal sehingga harus menemani ibunya yang sudah tua. Ada yang disuruh kawin dengan putri pamannya. Ada yang diwarisi usaha dagang oleh orang tuanya, dan seribu satu macam lainnya. Tetapi sebagian besar tidak memberi alasan apa-apa, menghilang begitu saja. Kantong-kantong nasi tidak berguna. Terkutuklah mereka Siang Khan Hai Gusar. Orang-orang berpendirian lemah seperti itu tidak pantas menjadi prajurit dinasti Beng. Sedangkan Helian Kong tidak mencaci maki, ia tidak benci dan tidak marah kepada prajurit-prajuritnya yang tidak berkumpul kembali itu. Ia coba memahami mereka sebagai manusia yang punya kebutuhan, punya keluarga, dan sejak dinasti Beng Ambrug, mereka tidak terjamin apa-apa lagi. Bahwa selama ini mereka masih ikut Helian Kong bertempur ke sana kemari, hidup seperti orang hutan, bahkan sebagian besar dari mereka menjadi korban dalam peristiwa bubur beracun, Helian Kong cukup bersyukur. Dan kini tiba-tiba dihadapkan kenyataan bahwa prajurit-prajuritnya itu sebagian besar sudah bosan bertempur tanpa ketentuan, Helian Kong tidak marah. Siang Khan Hai lah yang tidak bisa terimalah mencaci maki prajurit-prajurit yang tidak datang itu sebagai orang-orang yang tipis rasa cintanya kepada tanah air. Helian Kong menunggu sehari lagi, dan hari berikutnya muncul sebelas orang lagi. Lalu ia memperpanjang sehari lagi, dan muncul lima orang lagi, lah perpanjang sehari lagi, tidak ada yang muncul. Sehari lagi, tetap tidak ada yang muncul. Akhirnya Helian Kong harus menerima kenyataan, bahwa pasukannya sekarang hanyalah 36 orang. Terima kasih atas kedatangan kalian, saudara-saudara. Kesetiaan kalian membuat aku tidak berani lagi menganggap diriku sebagai atasan kalian, melainkan sebagai kawan seperjuangan. Aku tidak memerintah kalian, tetapi mengajak kalian pergi ke Yang Chiu, untuk meneruskan pengabdian kita di bawah orang yang tepat, yaitu General Sukohot. Bagaimana? Agaknya Helian Kong sendiri sedang menghadapi krisis kepercayaan kepada diri sendiri. Sebagai manusia biasa, gelombang kekecewaan yang mendampar keteguhan batinnya, memang tidak tertahan oleh sembarangan orang. Itulah sebabnya sekarang ia tidak bersikap sebagai komandan yang memerintah, melainkan hanya menyodorkan pilihan, mau ikut ke Yang Chiu atau tidak. Siang Khan Hai di Amdiam tidak setuju dengan Kero seperti itu, tetapi kali ini dia menahan diri untuk tidak ikut campur. Ketiga puluh enam prajurit itu di depan Helian Kong menyatakan siap bergabung kembali di Yang Chiu, tetapi perasaan Helian Kong yang tajam memberitahu, bahwa nanti di Yang Chiu jumlah itu akan berkurang kembali. Bahkan hanya akan menjadi nol. Kemerosotan semangat seperti itu, Helian Kong tidak menyalahkannya, toh prajurit-prajuritnya masih manusia, bukan malaikat-malaikat. Terhadap janji itu, Helian Kong mengucapkan penghargaannya, kemudian membubarkan mereka. Siang Khan Hai merasa sesak dadanya, seolah-olah melihat harapan pulihnya kembali dinasti Beng Padam pelan-pelan. Kaisar Tiong Ong mengirim perintah kepada General Ligiam yang ditugaskan di wilayah barat laut, agar secepatnya kembali ke Pak Hia dengan seluruh pasukannya. Sementara Kaisar memimpin sendiri suatu tentara yang besar. Membangun sebuah pertahanan amat kuat di tempat yang bernama Erpian Soek. Karena tewasnya General Loh, Kaisar sendiri memegang langsung pimpinan atas seluruh pasukan. Pertempuran melawan tentara Manchu berlangsung sengit, karena di pihak Manchu dipimpin sendiri oleh Pangeran Toh Soekun, Panglima Tertinggi. Di dataran, pasukan Manchu mengandalkan gerak cepat pasukan berkodanya yang terdiri dari prajurit-prajurit padang rumput Mongolia. Tetapi dari arah pegunungan pihak Manchu juga menggerilia lambung dan punggung kaum pelangi kuning, membakar jembatan-jembatan, menyerang garis belakang, membakar tempat-tempat persediaan pangan. Pasukan gunung yang terdiri dari orang-orang Korea ini memang mahir bertempur di pegunungan. Dengan adanya pasukan gunung ini, pihak pelangi kuning seakan-akan menghadapi musuh yang berada di segala tempat, selain pasukan Induk Manchu yang datang dari arah timur. Pertempuran di Itpiansak berlangsung amat berdarah, kedua pihak mengerahkan kekuatannya. Tetapi setelah beberapa hari, Kaisar Tiong'ong merasakan tekanan berat dan memutuskan untuk menarik pasukannya mundur ke dalam kota Pakhia, mengambil sikap bertahan sambil menunggu General Lijiam. Kaisar berharap, dengan sikap bertahan total dan persediaan pangan yang cukup dibalik tembok Pakhia, napas pasukannya akan dapat diperpanjang. Pertengahan bulan kedua setelah menggulingkan Kaisar Chong Cheng dari dinasti Beng, Kaisar Tiong'ong bertahan di Pakhia. Tentara Manchu memburu terus. Ternyata, Kaisar Tiong'ong lupa bahwa kota Pakhia terdapat tidak sedikit prajurit-prajurit Manchu yang berselubung dibalik macam-macam kedok penyamaran, bahkan ada yang sampai mendapatkan pangkat tinggi dalam jajaran militernya Kaisar Tiong'ong sendiri. Kini, penyelundup-penyelundup itu beraksi dari dalam. Maka pertahanan Kaisar Tiong'ong di ibu kota Pakhia pun bobol. Hanya sanggup bertahan setengah bulan kurang, waktu yang jauh kurang dengan yang dibutuhkan Jenderal Lijiam untuk sampai ke Pakhia. Pertengahan bulan kedua, tentara Manchu sudah berbaris di luar kota Pakhia, dan akhir bulan mereka memasuki Pakhia. Kaisar Tiong'ong dan pengikut-pengikutnya bertempur dengan sengit di setiap jalan, di setiap lorong, di sekitar anak petangga, di setiap jengkal tanah. Tetapi Kaisar Tiong'ong dan sisa-sisa pasukannya yang compang-camping harus angkat kaki dari Pakhia dan mundur ke barat daya. Untunglah Kaisar Tiong'ong bukan seorang yang bernyali kecil seperti Kaisar Chong Cheng. Kalau Kaisar Chong Cheng menggantung diri karena putus asa kehilangan istananya, maka Kaisar Tiong'ong justru mencanangkan hutan dan pegunungan adalah istanaku. Dia membulatkan tekat akan terus melawan. Kekuasaan Manchu, biarpun Pakhia telah diduduki. Tetapi dalam gerakannya di pegunungan Kiyo Kiyongsan, dia mengalami nasib naas. Dia masuk perangkap, bukan perangkap militer yang dipasang musuh, melainkan perangkap untuk binatang-binatang buas yang dipasang penduduk di pegunungan Kiyo Kiyongsan. Begitulah nasib akhir seorang raja yang berkuasa hanya dalam waktu kurang dari dua bulan itu. Perlawanan kaum pelangi kuning yang selanjutnya sudah tentu kocar-kocir karena dipimpin orang semacam Gu Kim Sing, dan dengan mudah dihabisi pasukan gunungnya orang-orang Manchu. Penduduk ibu kota Pakhia, dalam waktu kurang dari dua bulan harus menyaksikan dua kali pergantian pemerintahan yang semuanya terjadi melalui pertumpahan darah besar-besaran. Pertama, ketika kaum pelangi kuning merebut Pakhia dari dinasti Beng. Kedua, ketika orang Manchu merebutnya dari pihak pelangi kuning. Dan bagaimana dengan janji orang Manchu bahwa mereka masuk ke Tionggoan hanya untuk menolong dan sesudah pekerjaannya selesai akan pulang kembali ke Liautong? Ternyata, mereka jadi bertah di Pakhia, memperkuat kedudukan, bahkan menambah jumlah prajurit mereka dengan pemuda-pemuda dari Tionggoan sendiri. Selain itu, pasukan demi pasukan terus mengalir dari Liautong. Sedikit pun tidak ada tanda-tanda mereka ingin pulang ke Liautong, malahan yang di Liautong boyongan sekali ke Tionggoan. Singkatnya, mereka mencengkeramkan kuku penjajahan mereka. Bu Sam Kui memperoleh Tan Wan Wan kembali, tetapi banyak orang Hon mencaci makinya sebagai pengkhianat dan penjual negara. Apalagi, ia tidak bisa mengelak ketika pihak Manchu mengangkatnya sebagai pengseong, Adipati penakluk wilayah barat. Kedudukan tinggi dengan tugas menindas perlawanan sisa-sisa dinasti Beng maupun kaum pelangi kuning di wilayah barat. Namun banyak juga rakyat jelata yang berharap agar pertempuran kali ini adalah pertempuran yang terakhir. Mereka, rakyat kecil yang jemuh perang ini, tidak peduli biarpun di pinggir kuping mereka ada yang berteriak bahwa orang Manchu harus diusir dengan pengorbanan apapun juga. Orang-orang kecil ini sudah rindu zaman mereka bisa hidup tenteram. Yang juga tidak ketahuan kabar beritanya adalah Putri Tiangping dan Pangeran Chusem, Putra Putri Almarhum Kaisar Chong Cheng. Konon, bertahun-tahun kemudian muncul seorang pendekar wanita berlengan satu yang digelari topi sini, Bikuni Sakti Berlengan Tunggal, yang dipercaya sebagai Putri Tiangping. Sejarah belum berhenti. Di wilayah selatan masih ada bangsawan-bangsawan dan general-general dinasti Beng dengan pasukan masing-masing, dan rencana masing-masing. Dan di utara, penguasa Manchu belum puas hanya dengan menguasai separuh Tiang Goan. Tamar